Hai Hii Selamat datang desain SMP selanjutnya Dengan Efek bikin yang sangat indah ini Wow Dan oke jadi Mungkin kalian akan cukup kaget setelah melihat Darahku yang sangat tebal Hingga aku punya heart yang warna hijau Aku penasaran dari mana aku bisa Ngubah teksturnya soalnya kadang bisa itu Kalo aku ngubah warna teksturnya itu Pasti gampang kalo mau ngubah teksturnya Untuk si warna hatinya Cuman aku sempet nge-search beberapa mod itu Aku pengen coba cari cuman aku gak ketemu di Yang mana Untuk si beacon ini dan Ya untuk hari ini Aku tidak akan melakukan yang namanya permesinan yang sangat ribet Karena aku tau Kalian pasti akan sangat kebingungan Jadi maka dari itu waktunya untuk hunting Dengan pedang yang sangat indah ini Bukan kamera itu sangat indah Tapi mungkin akan keren jika aku ganti dia warna biru Semua sensasi dari modnya Karena apa yang aku tau Si Red Qatar ini Dia butuh yang namanya Red Matter Dan jika aku ganti dia jadi Blue Matter Mungkin akan keren aneh kali ya Jadi aku mungkin akan biarkan saja di warna merah Karena namanya aja Red Matter Seandainya aku bisa ngubah dia jadi Blue Matter Mungkin akan kelihatannya lebih menarik Tapi aku akan biarkan saja untuk sekarang Jadi oke Waktunya untuk sekarang menuju ke dungeon Daripada berpusing pusing dengan yang namanya mesin Karena aku tau diantara kalian pasti tidak bisa paham yang namanya mesin Jadi Walaupun hanya ada sedikit yang paham Jadi baiklah Aku akan biarkan saja untuk itu Dan mungkin kalian akan bertanya Kenapa aku tidak pakai armor? Siapa yang butuh armor? Ketika kamu punya darah tebal dan Regenerasi yang sangat tebal Jika mungkin aku harus perhatikan untuk Mungkin kalian akan cukup bingung ketika aku lepas Backpack ini dan Terkena damage Uh Lihat berapa tebal darahku Bisa dibilang 3 lapis Lapis pertama aku adalah warna biru Lapis kedua adalah oranye Lapis ketiga kuning Dan lapis keempat adalah warna hijau Jadi Bisa dibilang darahku itu sekitar 40 Ataupun 80 Mungkin akan susah untukku untuk mati Tapi ya sudah Dengan begitu aku bisa mempermudah diriku Tanpa harus capek-capek pakai yang namanya armor Dan Ya Aku tidak akan pernah mati Tidak akan pernah kelaporan Dan semacamnya itu Karena saturasi aku selalu penuh Karena aku punya efek saturasi Jadi Disini Seketika aku menggunakan nanobot ini Dia akan mendapatkan efek mulai dari Regenerasi Keberuntungan 4 Night Vision Dan Semua efek-efek yang sudah aku tambahkan di Bigan ini Dan kenapa aku tidak bisa terbang Oh hey Bisa terbang? Oke terima kasih Jadi bisa dibilang Mungkin aku akan minta si Brain seperti biasa Untuk masangin pulau Pulau nanobotnya Ini kan terlihat keren Soalnya kalau lihat dari bawah itu Seperti Cukup aneh Tapi ya Dan tambah lagi Aku membuat si nanobot ini Itu range Karena perbedaannya antara range Dan Yang versi personal Itu efeknya akan Cukup bagus untuk range Jadi Bisa dibilang itu efeknya sangat bagus Untuk para member Yang ingin berkunjung ke pulauku Jadi Mereka bisa mulai dari terbang cepat Atau Entah bagaimanapun Terusnya aku sempat pasang flight modifier Flight speed Oh mungkin aku harus memberikan Creative flight modifier Tapi baiklah Mungkin aku akan lakukan Kedepan nanti saja Jadi setidaknya Ketika member-member yang ada Berkunjung ke base ku Dia akan mendapatkan efek beacon ini Yang bisa dibilang itu cukup OP Tapi ya sudah Daripada berbahasa-bahasa langsung saja Menuju ke dungeon Oke Aku harap ini Belum pernah aku kunjungi sebelumnya Jadi mari aku cek dulu Untuk satu per satu tempat disini Dan Dan Bersyukur aku punya night vision Jadi aku tidak akan mengalami Yang namanya kegelapan Jadi otomatis Setiap kali aku pin Ngemain atau semacamnya Aku tidak akan perlu yang namanya Torch atau semacamnya Dan tambah lagi Apa yang paling hebat dari Qatar ini Seketika aku punya zombie Sekitar disini Ada zombie sekitar disini Mari aku biarkan kalian Spawn cukup Sampai banyak Mari aku ambil red morningstar ku Sini ada sesuatu yang menarik Tidak Baiklah aku cukup sedih Oh Baiklah Akhirnya aku sudah kembali Untuk mengganti si Efek personal bot Jadi aku sekarang sudah ganti dia Jadi personal nanobot Otomatis sekarang Aku sudah bisa menggunakan Nanobot nya untukku sendiri Jadi Mungkin aku akan ganti ke Range aja Nanti Ketika aku sudah beres record Agar setiap kali ada Setiap kali ada member yang mau Berkunjung ke base ku Dia akan mendapatkan efek Yang cukup menarik Yang mesti dibilang itu akan Sangat bagus Jadi Setidaknya mereka bisa menikmati Tidak akan mati konyol gitu Tapi itu yang terpenting ya Dan sekarang Gimana kau kira-kira aku bisa Mencari sesuatu yang menarik Mereka kutubat dari sekarang itu Aku harus mencari yang namanya charm Dan apakah aku nge-lag Oh Kira aku bakal nge-lag Jadi sekarang saat ini aku sedang mengejar Yang namanya sebuah Energy Condenser ini Dan kebetulan apa yang ku denger Si Bubu Sky sudah sempat bikin Aku sudah bilang Mulai dari Jadi mungkin sisa pengkanku Perlukan ini cukup ribet Jadi Aku tidak akan jelaskan saja Untuk hari ini Karena hari ini kita akan Melakukan yang namanya Refreshing Jadi Tidak akan ada yang namanya Permesan dan ribet dulu Untuk saat ini Jadi setidaknya Mari ku cek dulu Jelasannya aku bisa menemukan Spawner Ataupun Loot yang sangat bagus Dan baiklah Oh ada gold disini Baiklah Mari ku ambil saja Barangkali ku akan butuh Dan aku cuma bingung Kenapa setiap kali ada Bow ataupun project build Itu selalu ke deflect Tak karena efek toughness Ataupun Dari nutrisi 100% Mungkin begitu Ya aku tahu Apakah kau mati Oh baiklah Dia mati langsung Cukup instant Wow ada banyak Mari kalian mati saja dalam satu waktu Bukankah itu indah Cukup instant Dan Cukup membosankan Karena mungkin Tidak akan bersatu tertantang Seketika kau membunuh mereka semua dalam satu waktu Aku penasaran Jika seandainya Aircraft punya Punya hal seperti ini Apa yang akan terjadi Mungkin ini akan terlalu OP Menggunakan ride cutter Untuk membunuh semua mob dalam satu waktu Sangat-sangat OP Nah kat sini ada gold Dan mari ku ambil sponsornya Uh Terima kasih sudah mati semua Aku akan Jumpamu di Dunia selanjutnya Waktunya ngecek di lantai bawahnya Apakah aku bisa menemukan Cuaca yang menarik disini Aku hanya mencari sebuah loot Ataupun Barang yang bagus Mati kau Terima kasih Oh hey Wow Ini cukup unik Ketika aku menemukan sebuah dungeon Di dalam dungeon Itu keliatan keren Nice melting kapasitor Hmm Aku tidak begitu ingat Apakah nice itu bagus Tapi baiklah Aku akan ambil saja Kenapa tidak Barang kalian akan cukup bagus Dan mari ku bunuh kalian langsung Daripada berbahasa basi Di sini ada yo longbow Nah Reklaman Dikoncurkan saja Dan bunuh semua Bukan gitu sangat simple Sangat-sangat simple Dan Oh hey apa itu Oh Itu sebuah ambient ternyata Cukup membuat ku kaget Oh tunggu sebentar Dimana tadi posisi But oh Ini dia You are dead Thank you very much Apakah server sangat nge-lag Oke baiklah Ternyata Ku kira akan begitu nge-lag Tapi ternyata Cuman 17 TPS nya Harusnya gak nge-lag sih Tapi mungkin sempat ngedrop kali Barengkali begitu Tapi setidaknya ku cuman Nge-load 1 chunk doang Di base ku Jadi Mesti dibilang itu harusnya aman Soalnya ku sempat nge-load Hingga sekitar 4 chunk Atau lebih di base ku Dan Aku cukup kekilaf Karena tiba-tiba server jadi nge-lag Dan Eh ya Kira aku langsung memutuskan Untuk tidak menggunakannya lagi Tapi mungkin di sisi jalan Seketika server ini nge-lag Kelebihannya adalah Aku bisa nge-hit Kelelawar dengan sangat mudah Dan ngomongin Mob Sepertinya disini Ada 2 dungeon dan 1 tempat Saya dibilang cukup kasian Karena mereka bertabrakan Satu sama lain Jadi aku bisa bilang gitu Cukup kasian Ya sudah Mari kita lanjutkan saja langsung Terus bentar apa Aku sempat nge-check semua pintunya Aku rasa aku belum cek yang satu ini Tapi Jika aku perhatikan Mungkin aku sudah beres kali ya Untuk nge-check satu tempat ini Atau aku belum cek Aku mending periksa-periksa dulu aja Siapa tahu aku bisa dapat loot yang lebih bagus lagi Cuman aku belum dapat loot yang bagus lagi Kira-kira mana loot yang bagus Oh oke Oh ya ampun banyak banget loot case nya Itu keren banget Oke sudah Mereka hancurkan saja spawnernya Seperti begitu Dan membunuh semua mob dalam satu waktu Terima kasih sudah mati Datang kembali Haruslah aku samperin langsung ke bawah sini Mungkin aku cukup menarik Jika aku langsung samperin ke lantai bawah Tapi Mungkin itu akan kurang menyenangkan Mari aku coba dulu progres satu lantai Satu lantai juga Agar siapa tahu Mungkin aku meninggalkan suatu loot yang bagus Bisa jadi Keren-keren yang mana dulu yang harus ku kunjungi Cap-cip-cup Yang mana harus ku kunjungi Tengah Baiklah Apakah aku bisa menemukan Wither Skeleton Skull disini Satu biji Baiklah bagus Mari aku periksa dulu ruangan lainnya Apakah ada loot bagus Tidak Tapi Aku rasa aku menemukan sesuatu Itu sebuah tomb Ataupun Entah itu Nama sebutnya Tapi yang pasti Setidaknya disini Penuh dengan banyak spawner Yang bisa ku manfaatkan untuk Menjadikan spawner Di Base ku nanti Jadi setidaknya mari ku gali dulu Untuk semua tempat sini Hancur aja Seperti begini Mungkin akan lebih simple Seperti begitu Jadi Baiklah Oh hey Ah tepes ketika langsung drop Aku kira internetku yang bermasalah Tapi Aku tidak tahu apa yang terjadi Kenapa tiba-tiba tepesnya turun Apakah tepesnya kembali segar Oh Baiklah Hmm Oke itu cukup konyol Tapi ya sudah Setidaknya kalian semua mati Dan Misalnya aku nemukan Suatu loot yang bagus Tidak Aku sangat kecewa Tidak Untuk periksa disana Uh Uuh Ada sebuah tersekelton Dan disini penuh dengan Nether quartz Oke Mari ku buang satu inventory Lalu ganti Untuk Silikon Aku tidak seharusnya menyalakan Mode smeltingnya Nah seperti begitu Oh oke Aku tidak sengaja untuk menghancurkan Si Nether block ya Tapi ya Mari ku hancurkan dulu untuk semua tempatnya Bisa aku dapat Dua spawner Oh baiklah Dua spawner rupanya Aku tidak mengharapkan begitu banyak Tapi Baiklah terima kasih Yes ceritanya tangganya ini Berdekatan dengan tangga selanjutnya Baiklah Itu cukup instan Bisa aku menemukan loot yang bagus Shard Tolong berikan akulah setidaknya Satu Mega shard saja Aku akan sangat bersenang hati untuk mendapatkannya Tapi aku tidak yakin aku bisa mendapatkan Satu Mega shard disini Mungkin memang dungeon ini kurang bagus Untuk diloot Tapi baiklah Setidaknya aku bisa mencoba dulu Tidak sepertinya bagus Tidak Oh hey Jangan kau sentuh-sentuh aku Terima kasih Tidak Tidak Baiklah Oh hey Renegal loot case Ataupun loot case Tapi baiklah terserah Yang penting aku ambil saja Apa ini? Oh iya Dapatkan XP tambahan ketika aku drop Oh Ah Ada skeleton yang pakai pedang Kayak itu unik Tapi baiklah Oh akhirnya aku dapat epic epic shard Terima kasih banyak Aku sangat bersenang hati untuk menerimanya Nah mereka buang saja silikonnya Karena aku sudah punya banyak silikon dirumah Jadi aku tidak akan membutuhkannya Untuk dari hasil looting Dungeon Atau semacamnya itu Oh hey Ternyata dungeonnya berputar ya Oke Oh Kenapa aku barunya dari ada spawner enderman disini Tapi setidaknya dengan spawner enderman ini aku tidak perlu lagi menggunakan soul file Lalu menggabungkannya Agar setidaknya bisa ku jadikan Dia spawner di tempat Spawner di dungeon ku Tapi kayaknya mungkin aku akan menggunakan enderman farm saja dari DDDN Karena aku yakin mungkin tidak ada yang bikin enderman farm di rumah Baiklah apakah aku harus melakukan yang namanya mining sambil ngedungeon Mungkin itu akan cukup lucu Tapi Karena kebutuhan aku sudah punya banyak ore di rumah Jadi aku rasa tidak akan membutuhkannya lagi Karena di episode lalunya aku sempat membuat yang namanya sebuah void miner Dan Akhirnya Aku ngeupgrade mereka menjadi tier 6 Yang bisa dibilang itu adalah tier paling besar dari void miner itu Jadi otomatis aku akan mendapatkan ore setiap saat Aku tidak akan membutuhkan lagi yang namanya Mencari Mencari beberapa ore lagi mining secara manual Jadi Aku sudah serahkan mining itu pada mesin-mesin Jadi hidupku lebih mudah dan praktis Saking efek mugger ya Tapi setidaknya mari ku cek untuk lantai terakhirnya Disini Oh hey Oh hey Lihat ini Aku sangat bersyukur ketika aku menemukan sebuah dungeon ini Karena setiap kali kamu menghancurkan stone nya itu Kamu akan mendapatkan ore macam-macam Jadi Aku bisa melakukan ini sepanjang hari Dan Mari ku speed up saja apakah bisa ada batasannya atau tidak Oke sudah habis Ah itu cukup cepat Baiklah Mari ku bawa ore nya masing-masing Dan Mari ku bawa kalian pulang Sampai yang kalian cukup menarik Aku mungkin akan lebih penasaran kepada si Batu bercahaya ini Kalo ngesel apa yang ku tau dari batu bercahaya nya itu Itu dari mode astral magic sorcery Mari ku cek dulu Oh iya astral sorcery Jadi aku cukup penasaran untuk apa ini Oh oke Jadi disini Keliatan cukup ribet ya untuk membuat barang-barang ya Hah Oke Mungkin aku akan cari tau suatu saat nanti saja Ataupun mungkin Sambil ingin membuat beberapa bahan untuk bikin magic condenser Ataupun bisa ku bilang energi condenser Ya mungkin itu untuk episode kedepan nanti saja Baiklah Mari ku rapihkan dulu inventory ku Aku ambil berapa barang disini Aku bahkan penasaran dimana spawner itu berada Apakah ini spawner ya Oh disitu rupanya kamu Baiklah Aku mencari kamu dimana-mana Jadi mari ku ambil Ngomong-ngomong apakah Di nanobot itu ada fire resistant modifier Oh rupanya ada fire resistant Kenapa aku tidak menggunakannya dari awal ya Nah baiklah Mungkin aku akan gantikan saja setelah Record ini Aku akan ganti saja di off-camera agar tidak begitu ribetan Jadi setidaknya ku tidakkan keribetan untuk terbakar bekar seperti begini Ya mesti bilang itu cukup menjengkel kan Tapi ya hey Kau mati Mari ku cek dulu untuk lava disini Dan mari ku pastikan dia tidak menyebar ke tempat lain Agar tidak sejengkel seperti lava lainnya Mari ku amankan dulu untuk spawner disini Terima kasih untuk spawner ya Dan kau mati Mari ku periksa tempat lainnya dulu Barangkali ada yang menarik Oh kenapa Siapa yang menjatuhkan ender pearl disini Ya baiklah akan ku ambil Akhirnya Sebuah spawner blaze Mari ku ambil kau Dan mari ku rapihkan dulu inventory ku lagi Agar aku tidak perlu Repot-repot Membunuhkan inventory ku Tapi baiklah Kira-kira apakah ada dungeon lagi yang perlu ku samperin Ataupun bagian Spot dungeon nya Oh hey Rupanya belum ku ambil spawner ya Baiklah Aku hanya ingin sekali untuk mengambil beberapa kristal disini Tapi aku cukup mager Mungkin aku akan ambil saja air kristal ini yang dari Tomcraft Karena mereka akan cukup menarik untuk digunakan Sebagai Mod nanti ya Karena aku akan membutuhkan yang namanya sebuah Mod Tomcraft Aku cukup penasaran dengan mod itu Mungkin barangkali ada diantara kalian yang hafal tentang tips Cara memainkan Tomcraft dengan baik Mungkin aku akan saat Menyukai tipsnya Oke apakah disini kira-kira sudah beres Mari ku cek dulu semua Barangkali ada belum spawner yang belum ku ambil Oke kalian berhenti mengganggu Terima kasih banyak Aku akan ambil spawner ya Jadi mari ku cek dulu Spawner sini Sini Oh hey Ada dungeon luas Ada kemungkinan besar aku bisa mendapatkan loot yang bagus disini Jadi mari ku manfaatkan kesempatan ini dengan baik Seperti begitu Cukup mudah Mari ku ambil lagi beberapa kristal disini Yap seperti begitu Mari ku cek-cek sini apakah kau ada sesuatu Uuuu 2 epic mega loot case Bisa dibilang ini adalah hari keberuntungan ku sekarang Seperti aku tidak menyesal untuk menjelajahi dungeon ini Dengan penuh dan uuuu Eldritch bow Ada power 3, flame, infinity, dan mending Wow itu terlihat cukup ilegal Baiklah aku menemukan bow yang ilegal untuk kedua kalinya Jadi bisa saya bilang itu cukup menarik Sekarang kau diam Tapi untuk sekarang mungkin aku tidak tahu apakah kegunaan bow ini Karena aku tidak tahu apakah dia punya damage yang bagus atau tidak Tapi mungkin akan bagus jika aku ambil enchant multishot tadi Kenapa yang ku hafal bow efek enchant multishot itu sangat OP Apalagi ditaruh di bow Karena arrow nya tidak peduli dengan posisi dengan invulnerability Jadi dia bisa menembus dan akhirnya membuat instant kill dalam satu tembakan Ya bisa aku bilang itu cukup overpower Tapi setidak mari aku rapikan dulu inventor nya lagi Mulai dari loot case nya yang mega, rare, hingga common Jadi sini ada 2 rare rare shard 2 epic shard 2 common shard Rare mega loot case Dan common loot case Saya bilang cukup menarik Oh sama nya kayaknya Sini ada crystal pick Dengan unbreaking 3 dan evisius nya di 3 Tapi kayaknya sesuai yang aku sudah punya morning star Kayaknya aku bakal butuh lagi sih Jadi ya aku biarkan saja gunakan Aku akan biarkan saja dia disitu Jadi mari aku rapikan lagi inventor ku Dan mari aku gunakan saja solidified experience ini Yap seperti begitu Seperti begitu Seperti begitu Efisensi 5 Tapi seperti biasa aku tidak butuh Oh Megapik mega share lagi Terimakasih banyak Aku sangat menyukai dungeon ini Sangat-sangat terimakasih Mari aku periksa lagi dulu saja Barangkali aku meninggalkan beberapa beberapa spawner ataupun kepala lagi Witter Yap Tapi tidaknya dengan begitu aku bisa mengakhiri dulu untuk episode kali ini Terimakasih untuk kalian yang selalu menonton Aku harap kalian menikmatinya Sebagai tanda kalau kalian menikmatinya silahkan berikan like di bawah Dan terimakasih juga untuk para donator ku di karya karya sudah mau merelakan duitnya untuk Ku membeli Maka I'm geprek lagi ekstra Jadi Yap Dengan begini aku bisa mengakhiri episode ku seperti biasa dan Ya aku menunggu kalian untuk menonton videoku yang selanjutnya Adios migos Wow Sub indo by broth3rmax